Pertama, kita cukup senang ya dengan adanya jawaban-jawaban dari ahli pidana terkait permasalahan. Yang tergambarkan dari pernyataan-pernyataan ahli pidana, pertama poinnya ketika kita tanyakan apakah tindakan Vicky Prasetyo ke RT terus kemudian sebelum melakukan penggebekan, kemudian melaporkan ke polisi, minta ditemani dan sebagainya. Apakah itu merupakan rangkaian daripada menjaga kepentingan umum dan ketergantungan umum? Saksi ahli mengatakan ya, disitu adalah tindakan obligation moral. Moral obligation artinya Pak itu adalah, itu yang benar kewajiban moral yang memang harus dilakukan. Itu sudah jelas ketika bicara 3.11 tadi ya, hanya bicara saja satu ayat, ketika kita jawabkan di ayat ketiga, apakah tindakan Vicky menemukan istrinya di dalam kamar, kemudian dia memperingatkan untuk keluar, sampai dia tidak mau, adanya kemarahan, terucap dan sebagainya. Apakah itu bagian daripada menjaga moralitas? Apakah itu bagian menjaga ketergantungan umum? Saksi jawab apa? Iya, itu adalah bagian, gitu loh. Nah, ketika ini kemudian disangkut pautkan dengan PTE, ahli bilang, kalau itunya benar, itu adalah tindakan Vicky dalam konteks bahwa dia punya kewajiban moral sebagai suami, sesuai dengan undang-undang. Dan punya kewajiban, apa namanya, istilahnya, ketergantungan umum. Nah, tindakan Vicky, KRT, dan kepolis itu adalah menjaga ketergantungan umum, bukan benar, gitu. Nah, kemudian ditanyakan lagi, berkaitan dengan apa? Pendistribusian. Bagaimana ketika bicara faktanya, ini kita kembali ya, bahwa saksi ahli atau ahli sendiri hanya disajikan dokumen dan berkes yang memang tidak sesuai dengan fakta hari ini. Gitu loh, itu adalah ilustrasi, bukan ilustrasi, itu adalah fakta-fakta versi pihak penyidik, bukan versi fakta yang sesungguhnya, yang disampaikan. Ketika ditanya, Pak tentang SP3, oke kita lihat, dia kan selama ini tidak memenuhi unsur, tidak memenuhi unsur tentang SP3-nya. Setelah kita perlihatkan, Pak, mohon maaf loh, ini bukan tidak memenuhi unsur loh, tapi alat buktinya tidak cukup, unsur pidananya ada, oh saya baru lihat hari ini. Nah, jadi semua saksi hanya dibatasi pada apa yang disampaikan oleh penyidik, versi penyidik, pada saat di Kores Jakarta Selatan. Nah, oleh karena itu hari ini sudah kami happy, kami senang bahwa saksi alipidana sendiri, ya kan tidak disajikan ternyata sesuai fakta yang sebenarnya. Tidak disajikan pada yang saya bilang, Pak, Bapak tadi bilang rangkaian pendistribusian video yang memuat kalimat. Nah, kalimat apa? Dia bilang ada botakin, kemudian diarab jangan pilih, sebagainya. Faktanya video itu tidak ada kalimat itu. Loh, kalau tidak ada kalimat itu bagaimana? Ya, bagaimana? Apalagi diedit dan sebagainya. Bagian yang nanti yang dia sendiri pun tidak bisa menjawab secara gamblang. Artinya apa? Absurd, tidak jelas. Nah, kemudian ada lagi bahwa saksi alipid menyatakan ada, apa namanya, boleh ditatakan psikologis, secara psikologis, walaupun tidak dijawab secara rinci. Kalau tindak pidana itu ada niatkan, ada tujuan, akhir, atau ada makna-makna tertentu, sedangkan kesengajaan. Sedangkan ini adalah fakta emosional, dia secara psikologis, yang memang melihat istrinya berada di dalam satu taman dengan laki-laki lain. Dan itu sudah dijelaskan, apakah itu termasuk unsur ketika memang itu kesengajaan. Dan saksi alipid mengatakan kalau kejadiannya seperti itu, fakta persenangan seperti itu, itu tidak bisa atau bukan bagian daripada unsur kesengajaan. Karena memang itu adalah tidak diniatkan. Termasuk yang tadi, media. Saya kata ini mengundang media, media di situ kalimatnya mengundang. Ya, terus kemudian tidak mencegah pemberitaan. Sedangkan saya tanyakan bagaimana kaitannya ketika memang mendistribusikan adalah bukan fikir. Kemudian yang membuat bukan fikir dan sebagai-sebagai bukan fikir. Artinya apa? Fikir dalam konteks, di dalam dakwa ini adalah mendistribusikan dan sebagainya. Undang-undang Aji, fikir dalam kondisi pasif. Tidak melakukan apa yang dituduhkan. Satu, tidak mendistribusikan, tidak menyebarlaskan, tidak mentransmisikan, tidak membuat dapat diakses. Karena kenapa? Seluruh konten yang buat bukan fikir. Seluruh rangkaian pendistribusen yang buat bukan fikir. Dua, stesion TV bukan punya fikir. Jadi, dalam hal ini, unsur-unsur yang dituduhkan oleh Jaksa, menurut kami, tidak dapat dibuktikan. Oh iya, oh iya, saya juga sudah jelaskan satu hal bahwa memang tidak ada pernah wartawan diundang oleh Fiki untuk meliput. Tapi wartawan dalam hal ini diluni oleh undang-undang pers dan undang-undang penyiaran jelas bahwa ketika mereka menyiarkan berita fakta, bukan hoax atau bukan ada sisi news-nya, sisi beritanya, tidak akan diberitakan. Tapi ketika memang di wartawan ditanya sebagainya kemarin saya, saya konfersikan atau saya kaitkan dengan mengeterangan ahli, bahwa memang tidak ada tindakan Fiki itu mengundang, tidak mampu dibuktikan tindakan Fiki mengundang wartawan. Atau sekali lagi tadi, tidak mencegah, tidak ada kewajiban. Karena memang Fiki tidak minta diliput. Dan Fiki tadi sudah menjelaskan, tidak minta diliput. Tidak minta diliput, tidak minta untuk disiar luaskan dan sebagainya. Jadi jelas konteks, pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya, kami yakin dengan adanya hari ini tidak terbukti dan mampu dibatahkan. Sudah sangat jelas. Jadi saksi ahli ini tidak memperhatikan Fiki ya? Ya teman-teman lihat sendiri ya, tidak ada, ini benar saksi ahli ini benar dalam konteks dia menjelaskan secara keilmuan. Bukan secara emosional harus menjatuhkan Fiki sebagai terdakwa, sebagai orang yang bersalah. Tidak. Dan ini kan hanya dua saksi itu saja, saksi Enja sama saksi Fiki Aman yang mengatakan ya Fiki bersalah. Dalam konteks yang memberatkan. Dari sekian rangkaian semuanya, tidak ada. Yang memberatkan daripada Fiki. Oke selanjutnya berarti, di depan ya Pak? Ya selanjutnya, tadi kami juga minta hadirkan. Karena gini loh, kami merasa harus dihadirkan secara keseluruhan. Saksi-saksi yang ada di dalam berkas. Jangan sampai ada satu yang hanya dibacakan. Karena kalau konteks dibacakan, kami juga memiliki kesempatan untuk mengulik lebih dalam. Dan kami takutkan faktanya berbeda antara apa yang dicapkan, dituliskan di dalam PRP, dengan fakta persidangan, itu pasti berbeda. Oleh karena itu, kami juga terkaitkan kepada Akin untuk bisa dihadirkan oleh Jaksa Penduduk Umum. Dan Jaksa Penduduk Umum meminta waktu satu minggu untuk memenuhi itu semua. Dan langkah selanjutnya, kami akan menghadirkan pula. Insya Allah setelah seluruhnya selesai, saksi-saksi yang tentunya akan menguatkan galil-galil kami melakukan pembelaan. Baik itu secara teori hukum, baik itu secara teori norma, ya kan, muruk. Dan juga merupakan ada lagi nanti saksi-saksi fakta lainnya. Yang saya katakan sekali lagi, tadi ketika seorang Viki Prasetyo, kanda kutip, bisa dituduhkan dengan fitnah, bagaimana dengan tindakan saudara menjal, dugaan tindak binanda yang mengatakan keluarganya semua pelipu, kemudian Viki makan uang, partai, sampai di titik ini tidak ada. Apakah itu bukan merupakan pencemaran sama baik? Apakah itu bukan merupakan fitnah? Artinya apa? Ketika Viki Prasetyo mampu ditarik ke dalam kursi pesakitan, yang kami yakin dengan dugaan tindak bidana, dugaan tindak bidana yang sama, tanda kutip, sama pasalnya. Tapi tindak bidananya berbeda. Bahwa pun kami yakin, kami yakin bahwa dugaan tindak bidana yang dilakukan oleh Angel Helga akan mampu membawa kembali Angel Helga ke dalam kursi pesakitan di Jakarta Selatan. Atau bahkan di Jakarta Pusat nantinya. Saya juga tahu. Dan memang bukan saya yang mengawal pelaporan kursi itu, ada teman-teman yang lain. Dan saya dengan teman-teman di sini, meyakini bahwa ketika Viki mampu dibawa ke pengadilan sini, dan saya yakin dengan dugaan tindak bidana yang dilakukan oleh Angel, akan sama. Dan tentunya juga, dugaan tindak bidana yang dilakukan oleh Viki Alman, bukan Viki Alman-Aman, tidak sama sekali. Belum. Kami belum melakukan tindakan apapun. Bukan tidak. Belum. Tapi setidaknya, kami mampu menuntutkan satu hal kepada masyarakat. Dan itu sudah dijawab oleh saksi ahli yang hari ini dijawab, bahwa yang dilakukan Viki Prasadio adalah moral obligisional. Atau tindakan moral yang memang wajib dilakukan, boleh dan dapat dilakukan oleh seluruh suami atau seluruh istri untuk mencegah. Mencegah apa? Sorry. Mencegah apa? Ada menghakimi, apa namanya, men-hakim sendiri. Ya kan? Untung nggak ada pemukulan dan sebagainya. Nah itulah salah satu kewajiban moral seorang Viki sebagai seorang suami untuk melaporkan ke pihak kepolisinya. Dan dijelaskan, kembali dijelaskan, SP3 adalah diskresi. Ya kan? Diskresi pun yaitu. Jadi tidak bisa mutlak dijadikan satu alat bukti bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Gitu loh. Nah ketika SP3 dijadikan satu dasar untuk mempidanakan orang, ini adalah produk administrasi, bukan fakta. Atau bukan alat bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana itu sendiri. Begitu kira-kira. Terima kasih.